Halo, kita jumpa lagi V-lovers di Vicenza Gallery Rasa bersama saya, Rudy Koyerudin. Nah, kali ini saya akan ajak semua V-lovers untuk mencicipi satu paduan dari Itali dan dari Bali. Dari Itali ada pizza dipadu dengan ayam suir ya. Langsung aja semua bahan-bahannya ada di sini. Ini sudah saya siapkan air, 160 ml gula, yaitu 1 sendok makan. Nah, setelah mau larut seperti ini, kita masukkan ragi instannya. Nah, ini kita tunggu sebentar, kurang lebih sekitar 8-10 menit. Nah, ini sudah mulai mengembang ya raginya, sekarang kita akan membuat adonannya. Tepung terigu sebanyak 260 gram, larutan dari instan yeast yang sudah dicampur dengan gula dan air. Kemudian saya langsung masukkan minyak jahitun ya. Nah, ini langsung kita aduk sekarang sampai kalis ya. Langsung kita nyalakan split 1 aja. Ini kita mixer sampai betul-betul kalis ya. Nah, ini sudah cukup ya, sudah kalis. Jadi, kita matikan. Oke, ini akan saya bulatkan dulu. Ya, ini sudah bagus. Nah, ini akan kita istirahatkan dulu ya, selama 1 jam. Nah, ini sudah kita bulatkan. Kita letakkan wipiring. Kemudian kita tutup dengan serbet sampai dia mengembang. Sekarang saya akan membuat yaitu ayam suirnya. Oke, kita masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Kita akan haluskan bumbunya terlebih dahulu. Ini cabai merahnya ada 4 buah. Kemudian bawang merahnya ada 6 buah. Bawang putihnya ada 4 siung ya. Kemudian cabai rawitnya 2 buah. Kemudian ada terasi bakar ya, 1 sendok teh. Ini ada lengkuas, 2 cm. Punyit bubuk, setengah sendok teh. Nah, kemudian kita masukkan air ya. Kurang lebih 50 ml untuk bantu menghaluskan. Langsung kita haluskan. Oke, ini sudah cukup ya. Ya, seperti ini. Nah, ini kita tumis sampai betul-betul harum dan matang ya. Nah, ini akan saya belah dulu. Serainya, kemudian kita memarkan. Nah, ini supaya pecah ya aromanya. Masukkan 1 buah. Daun salam 1 lembar. Dan daun jeruk, yaitu lima lembar yang sudah dibuang batangnya. Kemudian diiris halus seperti ini ya. Oke. Nah, ini aromanya sudah boleh enak ya. Hmm, harum ya. Nah, kita masukkan santan 200 ml ya. Santan kental seperti ini. Ini boleh pakai santan, boleh tidak ya. Kita masukkan air asam, 2 sendok makan. Kemudian gula merah, 2 sendok makan. 1,5 sendok teh garam. Dan 1,5 sendok teh gula pasir ya. Sampai bumbunya sedikit berminyak dari santannya. Baru kita masukkan ayam yang sudah direbus atau digoreng juga boleh. Kemudian disuir halus seperti ini ya. Nah, ini kita keringkan dulu sebentar. Kurang lebih santannya menjadi 100. Baru kita masukkan ayamnya ya. Nah, ini bumbunya sudah mulai reduce ya. Wartanya juga mulai bagus dan aromanya sudah mulai enak. Ini akan saya angkat sebagian ya. Setengah bagian saya angkat. Nanti akan saya campur dengan saus tomat ya. Ini sudah ada saus tomatnya. Nanti buat lapisan roti di bawahnya. Jadi supaya rasa rotinya lebih tebal. Nah, ini kita aduk dengan saus tomatnya. Kemudian ini yang setengahnya lagi saya akan masukkan ayam ya. Seperti ini yang sudah disuir ya. Nah, kalau mau pedas boleh ditambah dengan cabai rajang seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk dan kita masak sampai agak mengering sedikit ya. Kita akan lihat adonan rotinya ya. Ini sudah saya angkat bumbu salam dan serainya. Ini akan saya kasih air jeruk limau sekarang ya. Kita ambil airnya. Ini airnya mau saya masukkan ke dalam masakan ini. Baru kita aduk rata. Jadi wangi ya. Sedikit lagi. Baru saya pindahkan sekarang ke atas piringnya. Ya. Oke. Apakah sudah naik? Ini sudah kelihatan ya kayaknya. Sudah bagus ya. Ini akan kita angkat. Kita bagi dua. Sampai dia betul-betul kempes. Jangan lupa ditabur. Jangan lembut lagi ya. Oke. Kita potong. Sesuai dengan selera kita ya. Oke. Kemudian kita pipikan. Sampai cukup bulat. Nah. Kita bulatkan. Ini tengahnya. Boleh kasih minyak sedikit. Tapi pinggirnya jangan ya. Karena kita tarik satu sisi. Seperti ini. Ini kalau dikasih minyak dia kembali ya. Jadi nanti bulatnya enggak bagus. Nah. Ini sudah bagus. Oke. Kita kasih adonan bumbu dari ayam yang sudah dicampur dengan saus tomat. Seperti ini. Wow. Baru kita taburkan sekarang ayam suirnya. Seperti ini. Oke. Baru kita kasih nanas biar segar ya. Oke. Kita tabur dengan cabai hijau. Cabai merah. Keju musarellanya. Kita masukkan ke dalam oven. Dengan temperatur 200 sampai 220 derajat. Oke siap. Saya masukkan oven dulu. Fill over. Ini aromanya semerbak banget ya. Bumbu Indonesia enak banget. Ini kayaknya sudah matang. Siap untuk diangkat sekarang ya. Bagus ya. Ini mau kering lagi boleh. Mau segini juga boleh ya. Oke. Saya akan potong. Nah. Sudah jadi pizza ayam suirnya. Mudah membuatnya dan rasanya enak sekali. Padua antara Itali dan Bali ya. Nah. Sampai jumpa lagi di Vision saya Galeri Rasa berikutnya. Dadah. Dadah. selamat menikmati